Keliatan sama mewah beda Ya karena kelihatan Aaaaah gede banget Ah drop lagi 516 ribu Meter Eh sentimeter Iya sentimeter Sentimeter kubik Ya kan? Nah kalo untuk GR GR? GR ya Arish Matematika mudah dan menyerang kan bukan? Bukan Kembali lagi Komparasi lagi Ya kali ini kita akan melakukan komparasi Dua mobil yang beda segmen Karena ini segmen Hyundai kereta itu ada di compact SUV Sedangkan ini di small SUV Small SUV SUV yang kecil banget lah dimensinya Tapi kedua mobil ini Harganya berdekatan Karena untuk kereta ini merupakan varian yang paling murah Active 6 speed manual Dan ini varian yang paling mahal Yang GR Sport TSS Ya udah langsung aja Anda mending kereta atau mending Toyota Race Tapi sebelum mulai videonya Kita cek dulu Sponsor video kali ini Yaitu Motul Dan ini adalah Motul Hightech 100 Plus 5W30 Oli ini sangat cocok untuk membelikan Anda Karena mampu memproteksi mesin mobil Dari yang namanya knocking Dan juga keausan pada rantai timing Selain itu Oli Motul Hightech 100 Plus ini Juga memiliki formula khusus Anti deposit dan juga anti sludge Untuk menghindari endapan oli yang berada di ruang mesin Tidak hanya itu Oli Hightech 100 Plus juga mampu menghemat konsumsi BBM Hingga 29% dan juga minim emisi gas buang Jadi cocok banget Digunakan di perkotaan yang macet Atau bahkan di perbukitan yang sangat asri Dan yang terakhir Oli ini juga sudah 100% sintetis Yang pastinya membuat daya tahan oli ini semakin tinggi dari oksidasi Bahkan oli ini mampu bertahan hingga 15.000 km Wow Gimana? Anda tertarik? Langsung aja klik link yang ada di deskripsi Untuk info lebih lanjut Oke saatnya kita drag race Ya memang kapasitas mesinnya juga berbeda ya Kalau untuk Toyota Race ini Kapasitas mesinnya 1000 cc Tapi dia berturbo 3 silinder Dan tenaganya 98 HP Dan torsinya 140 Gm Kalau Hyundai kereta berapa Vic? Kalau Hyundai kereta sebenarnya dari torsi sih gak signifikan ya Ini torsinya 143,8 kalau gak salah Ya 144 lah Nah ini untuk tenaganya Kereta ini dia sedikit lebih tinggi 115 PS Lumayan sih silisihnya ya Lumayan ya Oh iya dan transmisinya juga untuk Hyundai kereta itu manual ya Kalau untuk Toyota Race ini dia CBD Ya karena kita ngambil saat ini varian termurahnya kereta Yaitu varian aktif Transmisi manual 6 percepatan Ya udah langsung Ya langsung AC mati Transmisi DD Kalau ada drive mode masukin drive mode sport Ini ada sport Lu ada gak? Gak ada lah polosan ini mah Transmisi control off ya Nah kalau transmisi control gue punya udah gue offin Oke dan sekarang kondisinya hujan Jadi akan licin Gak apa-apa Licinnya pas start doang sih Tadi gue coba Itu ngemek ya Oke 3 2 1 GO Ah drop Ah tipis banget Ah drop lagi Tipis banget Ah Ha 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 Mike startnya udah bagus Tapi Pas masuk giginya Drop lagi Drop lagi Ya emang begitu Dia nge drop nge drop mulu Setelah yang ngoper Emang gue Bingung sih sama mobil-mobil baru sekarang yang manual Tiap kali lo oper Lo kagetin tuh couplingnya Dia nge drop Iya makanya tadi Ya gitu lah Berarti ya memang Yang keunggulan race kali ini Dia dari CVT nya ya Dari transmisi nya ya Iya dan turbo Iya menurut gue ini tarikan awalnya enak banget nih mobil Tapi gak tau pas shifting itu gak cepet gitu loh Gak Gak langsung nge drop Langsung kayak gitu Nge Nge Baru kayak gitu Eh emang Kemarin juga pas pake Apa tuh Sengnya sama aja Nge drop pedrop juga ya Yaudah lah seperti itu hasilnya Oke memang unggul untuk performa race ya Hmm betul Tapi untuk akuburasi pasti nya ini lebih hebat lah Untuk Hyundai kereta walaupun tipe termurah Ini wheelbase nya ternyata memang lebih panjang dibanding Telta race Ini berapa Ini Kalo ini 26 2610 ya 2,6 meter Itu 2,5an Gitu Ya liat aja Ini lightroom gue Lu Ini mic yang duduk ya Karena mic emang Selonjor gitu Jauh mundur gitu kan Gue masih sisa Berapa jari nih Dua jari Ada ini Meter yang kejujuran Coba ya Coba ya Tuh 5 cm-an Oh iya Iya lumayan Lumayan ya Iya Sekarang kita coba yang race Kayak gimana dalamnya Nah kalo untuk GR GR Jari-jarish Untuk Race GR Ternyata liat sendiri Lightroom gak ada Ini posisi duduk sama ya mic ya Kayak tadi Sama Nol Juga Gak bisa masuk jari Nah kekurangan disini Dia gak ada armrest Jadi gue gak bisa naro Botol-motol ini Tumblernya Tadi kan ada disitu Bisa naro Bisa Lebih nyaman lah Ada armrestnya gitu Karena ini gak ada Agak kurs Betul Saya tuh yang menguji Akomodasi Barang Bagasi ya Bagasi Nah biasanya kan kita Naruh kotak-kotak kan Sekarang kita coba Ukur volumenya aja Oke mic Taruh pinggir Ini rada lebihin dikit ya Karena Dia kan ada space seginian Jadi setengahnya Oke Ya 120 sih 120 Ya 120 Lebarnya Kali Kali Kita ukur panjang Ini 100 Eh 86 Kali 86 Kali 86 Kali 86 Dan tingginya 50 Coba Yuk kita Tes matematika ya Tes matematika ya Kali 86 Kali 50 Oke Berarti Ini kan 516 ribu Meter Eh Sentime Iya Sentimeter Sentimeter kubik Iya kan Berarti 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 Volumenya Itu Kalau kita jadiin liter Jadi 516 liter 516 liter 516 liter Gitu ngitungnya Oke Kita pindah ke race Oke Toyota race Ini keuntungannya Lantainya bisa diturunin lagi ya Iya Bisa naikin bisa turunin Bisa turunin Kita ngambil yang paling gedenya aja ya Bisa turunin ya Iya Nih Sini Mike Nah dari situ aja Sip Dapat 107 107 Lebarnya 73 73 73 73 Oke Tingginya Tinggi juga 50 Oke Berapa hasilnya Betul Matematika mudah dan menyerangkan bukan Bukan 390 Oh iya 390,5 liter Ya Kembali lagi Karena dia memang dalam Tapi gak panjang Beda sama Kereta Saatnya membahas fitur Karena kedua mobil ini Ini tipe termurah Ini tipe termahal ya Jadi fiturnya Iya Karena dari harga Dapat fitur kan Nah ini kan segmennya berbeda Ini di atas Kalau tadi ini kalau mau lengkap Ya mahal dong Ini yang terendah Yaudah lah kita sebutin dulu Kereta Race GR Oke fiturnya LED headlamp Sequential LED turn signals Ada fog lampnya Ada DRLnya TSS Lane Keeping Assist Lane Following Eh enggak Lane Following doang Bukan Lane Keeping Lane Keeping AC Eh Lane Keeping tapi gak ada Lane Following Iya Adaptive Cruise Control Oh ada kan Forward Collision Avoidance Reader Cross Traffic Alert Blind Spot Monitor Tapi gak ada Apple CarPlay Enggak Gak ada Apple CarPlay Oh berarti Oh AC digital Iya Berarti emang dia data rata-rata ya Kalau dibandingkan dengan kereta Kereta ini sebenarnya fitur-fiturnya itu Fitur-fitur yang sebenarnya Benar-benar dipakai itu loh Iya Iya Ya mungkin lampu di ahlogen gitu Ketiri depan Gak ada di RR juga kan Gak ada di ahlogen Tapi untuk di bagian alam Walaupun tipe termurah Dia udah dapet Apple CarPlay Jadi layarnya lumayan gede juga Terus untuk parking brake nya Dia agak aneh sih sebenarnya Manual Manual electric Ada apa-apa lagi Ada apa-apa lagi Agak Gua kaget sih awal Pake Agak aneh aja gitu rasanya Biasanya kan kalo gua misal ditanjakan Gua tarik parking brake kan Iya Ini enggak ternyata Emang harus penyesuaian aja Terus MID juga Oh lo digital ya Gua digital spirometer Iya Dia digital ini masih analog Dan Itunya juga monochrome MID nya Wow Selebihnya Ya gitu doang sih Iya Tapi menurut gua sih udah cukup Kalo ini berlebihan Oh ini Ini terlalu banyak Apa Retractable mirror Oh ini gak ada Gak ada Iya Auto down Driver Lampunya auto gak Lampu gak auto Oh Harus nyalain secara manual ya Iya jadi untuk Fitur Race GR ini Memang sedikit Walaupun harganya lebih mahal sedikit ya Fiturnya juga lebih banyak pastinya Ya kita udah bikin polling Hasilnya seperti ini Dan ini jawaban secara Subjektif gitu ya Kalo gua sih jujur Gua lebih suka race Gua juga Gak tau Apalagi yang warnanya hitam Pelek hitam Ya keren aja Dengan kayak gini ya Tampang depannya gua suka Pelek hitamnya gua kurang demen ya Kalo mungkin dia warnanya abu-abu Kayak Fortuner Iya Yang Warna satin ya Iya Iya Gitu sih Ini juga gak jelek design ya Ini juga Cakep juga Dimensinya terasa gede gitu kan Dibanding Kayaknya dia tuh lebih proper lah Build quality nya bagus Di interior Untuk build quality semuanya terasa solid Digoyang-goyangin Gak kayak gigi goyang Kalau race masih ngigong Iya masih ngigong Tapi kalo untuk design Ya memang dia lebih bagus Build quality lebih bagus ini Dan saatnya bahas value for money Untuk mobil paling murah dulu deh Harganya ini 281,5 Tapi tetep Kalo memang kita drag race tadi Itu kurang enak mobilnya maik Shiftingnya agak pelan kan Tapi kalo untuk tarik-tarikan Nanjak-nanjak Ini jauh lebih enak manualnya Oke Terus akubrasi lebih besar Fitur menurut gue Fitur yang bener-bener Kepake lah disini Jadi menurut gue Harga lebih murah Ini jauh lebih bagus Value for money nya Kalo untuk Toyota race GR Sport TSS ini harganya 2,99,2 Single tone Memang mahal Tapi fiturnya lumayan membantu ya Kalo misalnya lo suka fitur Ada diffuse control Saat membantu Iya fitur oke Kan Ya keliatannya mewah Ada layar Ada blind spot monitor Keliatan Bukan mewah Lo beda loh Keliatan sama mewah beda Iya karena Kalo kita ngomongin build quality Tentu bagusannya ini Iya Ini performa Tadi kalo drag race cepet-cepetan Iya Performa juga lebih oke Terus Kalo untuk kenyamanan kedua mobil ini Mirip-mirip ya Mirip-mirip Bedanya kegedapan kabinnya Tadi kita coba pas hujan Lebih kedap ini Lebih kedap ini Iya kan Kalo ini Kelenteng-kelenteng Iya Kelenteng-kelenteng Dan harganya lebih mahal Pastinya value for money Gue ini sih Iya kan Naik kelas Naik kelas sih ya Jadi bagaimana menurut anda video ini Sampaikan di kolom komentar Apakah anda tim Toyota race Atau Naik kelas ke Hyundai kereta Iya tapi tetep ini paling murah Sedikit dapetnya Iya Dan ini paling mahal Paling mahal dapetnya banyak Ya udah sampaikan kolom komentar Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Tepas Terima kasih.